Intro Penyelesaian segmen tapal batas desa sesuai amanat Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pendoman, penetapan, dan penegasan batas desa. Asisten satu bidang pemerintahan dan kestra pemerintahan daerah Kabupaten Morowali Insyor Muhammad Rizal Badudin Memimpin rapat mediasi penyelesaian tapal batas desa Ungkaya Desa Emiah dan Desa Mawahino pada Rabu 25 Agustus 2021. ...sudah berdasarkan dengan semua data-data yang diambil kemudian punya fakta historis dan segala macam Jadi, masalah gunung kita semua yang perlu bertanggung pada kesempatan hari ini Saya akan mengatakan kepada semua yang bapak-bapak yang saya mengatakan Kita kompromitif lah Asisten satu mengatakan penetapan tapal batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan di desa Saya mengatakan semua keputusan ini adalah kepala desa Tapi saya juga tidak bisa mengandungir ini adalah persoalan jelas Yaitu adalah semua hak daripada masyarakat Dan kemarin waktu kita penyelesaian batas desa ini Kita sudah bentuk masing-masing tim Mulai di kecamatan Untuk saya pribadi Terus terang saya terbuka lagi kedua kalinya Kemarin asisten satu Saya ini kepala desa pendana Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat asisten satu Berlangsung menghasilkan lima poin kesepakatan hasil mediasi Yaitu Kasubak Administrasi Kewilayahan melaporkan berita tentang kesepakatan penyelesaian batas desa ungkaya, EMEA, dan Mawahino Yang ditanda tangani oleh masing-masing kades mengetahui jamat Paparan dari Kades EMEA dan Ungkaya berkaitan dengan batas wilayah desa Berdasarkan hasil kesepakatan rapat menyimpulkan bahwa Penyelesaian batas desa ungkaya dan EMEA diselesaikan di tingkat kabupaten Selanjutnya berkaitan dengan kesepakatan batas desa Mawahino dan desa ungkaya Menghasilkan kesimpulan yang diserahkan kepada Bupati Morowali Saya ada kembali lagi kepada perkembangan di tingkat desa atau sejauh? Apasih! Terima kasih kerana menonton!